Intro Itu kan kayak di restoran Chinese food gitu ya mba ya? Bener banget nih tadi Ini aku juga udah kangen banget nih makan di restoran Chinese food Daripada beli Mendingan kita bikin di rumah aja nih saselo Di saselo pas gimana nih menghadapi New normal Harus siap ya Ini kartanya kan kemarin sesuai pengumuman itu Kita lagi masa transisi ya mba Kori Bulan Juni ini Jadi harus tetap di rumah Dan mematuhi protokol kesehatan Nah ini juga ada yang nanya Dari Laura Kirana nih mba Apakah kecap ikan bisa diganti Jika bisa dengan apa mba? Nah kecap ikan bisa diganti Dengan minyak bujian atau Kalaupun gak punya gak usah pakai juga gak apa-apa nih kadea Jadi ini Boleh dihilangkan Sudah dihilangkan ya Halo ini juga udah yang absen Dari Bundoh Andil Padang hadir Halo Padang Ini udah ada dua orang yang nonton dari Padang nih Ini kalo ditambahin Minyak bujian Ini lebih wangil lagi Iya lebih wangil lagi Kalau isiannya sendiri kan bisa disingat gak mba? Untuk isiannya sendiri bisa kadea Bisa ya Kalau isiannya bisa langsung dibikin bapak juga bisa kadea Bisa banget Aku disendok-sendokin aja Kayak bikin siomai juga bisa kadea Nah ini terus siapkan air Kita juga udah ngerebus air sambil kita Ini yang favorin ya Terus si bakso nya Kita udah nyampin air nih Kita akan masukkan Lalu bakso nya Lalu bakso nya Terus udangnya yang dicicang kasar dengan chopper Boleh menggunakan chopper Boleh menggunakan pisau Tapi agak sedikit Masih bertekstur gitu ya Mba ya Iya Ini udangnya Gila ada kengis-kengis udangnya Masih-masih Maaf lah Lagi di jalan soalnya Wah ini keren banget Di jalan tetap nonton live kita nih Tapi gak usah khawatir ya kadea Buat telah nonton Karena videonya nanti akan di post di ulang Di Facebook dan di Youtube channel kita Kursus masak sajian sedap Nah nanti bisa ditonton ulang lagi ya Soal Fas Jadi kalau misalnya Soal Fas bingung nih Buka channel youtube sajian sedap Kenapa gak ada tayangan uang Karena video-video Like sajian sedap itu kita posting Di channel youtube kursus masak online sajian sedap Nah jadi sajian sedap itu Channel gitu nya ada juga ya kadea Dan harus di subscribe Dua-duanya nih seseorang Jangan lupa untuk tekan Tombol like dan Notification biar tidak ketinggalan Satu video terbaru ya tadi ya Aku yang bakarin apalat ini kan Beberapa kantor juga ada yang Masuk kantor nih yang bakarinnya Kita udah sediain Buat sosial lovers Aneka resep bekal kantor Jadi langsung liat aja Disitu udah banyak banget di resepnya Karena sebaiknya kita bawa makanan sendiri dari rumah ya kadea Karena gak terjamin kebersihannya Jadi kalau sosial lovers Untuk menghadapi masakan sesini Lebih baik bawa bakal dari rumah Terus alat makanan dari rumah sendiri Pakai masker Masker jangan lupa ya Benar-benar Nah ini kalau misalnya adonannya Sejumlah tadi itu Jadinya berapa banyak bawa ini Bisa 6-7 positif Wow Satu keluarga dirumah itu Bisa kebagian semua Bisa nambah malah nih kadea Benar banget nih Nah sosokos Sekolah yang ketinggalan Hari ini kita lagi bikin tahu Tahu bakso kuah Tahu bakso kuah Ini tinggal sedikit lagi Nah ini resepnya juga udah aku upin ya Jadi tinggal di klik Biar expand resepnya kita Nanti aku juga postnya setelah Ini berakhir Oke kita kira-kira kita rebusnya Berapa lama Mbak Ini direbusnya itu Sampai mengapung ini kurang lebih 15 menit ya Padia ya 10-15 menit Sambil menunggu basonya matang Kita akan buat Rokuannya dulu nih Oh lihat nih Bisa so farse banyak banget Wah ini enak banget ini Pasti Pastinya Bolehkah memasak tahu bakso kuah ini Dengan soar kuker mbak Boleh banget Tapi kalau misalnya Lebih pasti pakai paris Juga bisa sih Karena kalau slow cooker itu Biasi untuk masakan yang Butukkan Slow cooker Iya Ini kayaknya Langsung emang punya Slow cooker di rumah ya Jadi semua masakannya Malunya dimasak Dengan menggunakan Slow cooker Nah ini kita bikin kuahnya Ini dari Kalgu Ayam Ini dari Rebusan tulang ayam Jadi ini kalau bisa Mau bikin kaldu Biar rasanya Lebih gurih lagi Pakai tulang ayam nih Seseorang Iya Nah ini biasanya Bagian punggung ya kadeya ya Ini kita masukkan Daun bawang Seledri Biar lebih harum Nah ini juga selain Pakai kaldu ayam Seseorang juga bisa pakai Kaldu daging Atau kaldu udang Kaldu udang Iya bisa Iya tadi kan kita pakai udang ya kadeya Dikumpas Nah kulit udangnya itu bisa dimanfaatkan Menjadi kaldu udang Nah caranya untuk Membuat kaldu udang Supaya wangi itu Kulit dan kepalanya itu Kita sanglay terlebih dahulu ya kadeya Atau kita bisa Oven dengan suhu 150 derajat celsius itu Sampai bener-bener Mengeluarkan aroma Atau sampai matang Nah ini kita tunggu sampai mendidih Jadi kalau misalnya Kaldu ayam kita pakai tulang Bagian punggungnya Kalau udang pakai kepala Dan kulitnya Iya Dan jangan lupa untuk Di sangray atau di oven terlebih dahulu kadeya Supaya kaldu udangnya itu wangi banget Dan kaldu udang itu bisa di stop juga Bisa buat mentasi anak juga nih seseorang Bener Karena kandungan gizinya itu Bener banyak banget ya kadeya Nah buat sesuatu yang pengen tahu Cara bikin kaldu udang Langsung aja lihat di channel youtube kita Di sajian sedap Ini kita lagi nunggu Apa nih mbak Nunggu kuah yang gini Jadi kita udah Sebelah kanan kita udah bikin kuahnya Sebelah kiri kita Ini ada panci yang mengisi Tahu bakso nya nih seseorang Ya itu tuh Nas ini menunggu untuk makan ya kadeya Jadi ciri cirinya yang penting ini udah mau ngacung gitu ya mbak Iya Ini kalau mau dikukus juga gak apa-apa nih kadeya Kalau dikukus berapa lama mbak Poli Kalau dikukus sekitar 20-25 menit dengan menggunakan api sedang Ini juga gitu kan beberapa hari juga kan Jakarta juga lagi hujan ini cocok banget ya seseorang sebuah lagi musim hujan ya Ini aja udah wangi banget Nampaknya ini wangi selainnya Nggak usah kecium Udah keluar aromanya ya Kalau sudah mendidih Nanti kita akan bumbui dengan Lada, garam, dan gula Dan ini tidak menggunakan bahan penyedap tambahan ya kadeya ya Soalnya nih si kaldunya Udah gurih banget dari tulangnya Karena ini kita rebus dengan menggunakan api kecil Dan sampai bener-bener si kaldu dari tulangnya itu keluar semua Jadi rasanya udah dijamin gurih Nah kalau bisa bikin kaldu ini baru bisa pakai slow cooker yang bakorin ya Iya kalau mau menggunakan slow cooker nih saatnya yang pas untuk membuat kaldunya Ini aromanya udah keluar nih dari seledri dan bawahnya Nah ini kalau misalnya dikasih sayuran juga boleh banget ya Mbak Kayak wortel atau pintang gitu ya Mbak Boleh banget jadi sop ya Nah ini karena nggak pakai bahan penyedap Jadi ini Mbak aman banget buat anak-anak juga nih belinya Iya buat anak-anak ini Dan pasti suka ya karena rasanya ini bener-bener bersahabat banget dengan anak-anak Nah kita tinggal tunggu aja nih Ini udah mulai mengapung Si basuh tanggungnya Ini mulai banget beneran ini buahnya Sambil menunggu kita bisa susun bihunnya Nah dipakai bihunnya Nah dipakai bihun ini biar Mantep ya Mbak Iya biar penyang sih ikat ya Ini bisa dipakai nasi Jadi bisa diganti nih bihunnya Atau bisa langsung jadi Makan malam dengan bihun ini juga ya Mbak Koren ya Iya Ini mau diganti dengan mengit Telar Wetiau Cocok ya Mbak Cocok Halo Sosofers yang baru bergabung Hari ini kita lagi buat tahu baso kuah Sosofers kalau misalnya mau tanya-tanya tentang masakan lain ke Mbak Koren Bisa langsung komen aja nanti aku bacain ya Iya boleh banget Mungkin aku buat bodoh kukus Maka kenapa nggak bisa mekar ya Bener Alasannya kenapa boleh banget Ini mah misal ya Kak Dea Iya Saya yakin sih Sacerok sudah pada pinter semua Jago deh pokoknya Iya soalnya nonton kursus masak online Bener Bener Banyak banget dibagi tips Nah Sosofers kalau pengen Gagum lagi nih di kursus masak online saja yang sedap Pantemin terus feed instagram dan facebook saja yang sedap ya Karena disitu informasi tentang kursus masak online akan diposting terus nih Sosofers Nah ini untuk bahan Ini udah mau mateng ya Mbak Iya ini udah ngapung semua Nah kita bumbuin dengan menggunakan garam Gula Merica 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 bubuk Ini kalau yang suka pala juga boleh ditambah dengan pala bubuk Jadi lebih aroma Iya lebih kayak lagi aromanya Bikin pohnya juga gampang banget Cuman rebus cekolong cekolong bumbunya juga sederhana Tapi rasanya gak kalah nikmat ya Kak Dea ya Bener Yang yang penting sih bahannya gampang Cara buatnya gak ribet dan rasanya udah pasti enak Bener Apalagi ini juga karena tidak menggunakan bahan penyedap Ini bisa disantap semuanya keluarganya Dan masuk anak anak kita Ya Menurut Terima kasih.